Untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran 2024, pemerintah menetapkan tambahan 2 hari libur atau bekerja dari rumah untuk KSN non-pelayanan publik, sedangkan untuk instansi pelayanan publik tetap bekerja dari kantor 100%. Penetapan ini disampaikan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jawa Timur. Pertama, pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work for office atau dikenal dengan WFO dan tugas kedinasan dari rumah atau work for room yang dikenal dengan WFI bagi Aparatur Sipil Negara ASN pada Selasa dan Rabu tanggal 16 dan 17 April 2024. Hari ini kami terbitkan SE Kemen 4 FB nomor 1 2024 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dan instansi pemerintah setelah melibut nasional dan cuti bersama di Raya Bukitri 1440 lanjirian setelah hari ini mendapatkan aram dari Bapak Indonesia.